Makam Asmara Jilid 4. Persekutuan Serigala. Ihtian Heng menyimpan kedok muka ke dalam baju lalu tertawa keras, aku tak peduli tentang mati hidupnya yang Iye Obun Giau. Dia bertemu siapa dan mati di tangan siapa, bagiku tiada kepentingannya. Hanya kalau Nona hendak meminjam tempat ini untuk mengulur waktu, aku pun hendak bertanya separah kata kepadamu, sejenak berhenti, Ihtian Heng pun berkata pelahan-lahan, apakah dia bukan bertemu dengan Tian Hianto Tiang Tingling tertawa, engkau sudah tahu bahwa jiwaku berada dalam genggamanmu maka berani SGA engkau hendak mengulur waktu. Karena engkau mempunyai anggapan begitu, baiklah, aku pun tak mau berbantah lagi dengan engkau, nanti akhirnya tentu tahu sendiri. Dan karena engkau bertanya, aku pun tak keberatan untuk menjawab Tingling tertawa pula. Orang yang dijumpai Nye Obun Giau, walaupun tiada terdapat nama Tian Hianto Tiang. Namun dalam ilmu pedang, kiranya tak kalah dengan Tian Hianto Tiang, katanya pelahan tiba-tiba wajah Ihtian Heng membesi. Serunya, apakah bukan Ji Hon Ting sambil mengelus rambut, Tingling tertawa ringan, benar, memang Hon Ping, Matthew Hianto Tiang Hianto Tiang berkilat, wajah pun tampak agak berubah tiba-tiba ia tertawa, bagus, bagus. Ji Hon Ping, Ji Hon Ping, akhirnya engkau juga datang kemari walaupun nada tertawanya melantang keras namun tak dapat disembunyikan bahwa dalam kilatan matanya itu jelas tak tenang. Tingling dapat memperhatikan hal itu dan diam-diam menarik kesimpulan bahwa nyata Ihtian Heng itu sudah menempatkan Ji Hon Ting sebagai lawan yang paling berat, satu-satunya orang yang mampu mengimbangi kepandainya. Rupanya sikap Ihtian Heng itu, tak luput juga dari pengawasan Cha Chu Jing dan Teng UAN Li diam-diam. Kedua tokoh itu heran mengapa seorang tokoh durjana yang paling ditakuti oleh segenap orang persilatan ternyata begitu memandang berat pada seorang pemuda yang belum terkenal. Ji Hon Ping seru Teng Ban Li, siapakah dia? Mengapa aku belum pernah mendengar nama itu Ihtian Heng tersenyum, karena saudara Teng lama tinggal di daerah Wang Wa, tentulah tak begitu faham akan jago silat daerah Tiong Goan. Misalnya, Ji Hon Ping, Ji Hon Ping itu satu-satunya jago muda yang dapat menggetarkannya Li Ihtian Heng, tiba-tiba Kim Lo Ji menukas sambil busungkan dada. Walaupun sudah lama Kim Lo Ji hidup dalam tekanan Ihtian Heng, tetapi pada saat itu semangatnya menggelora, seolah-olah ia turut menikmati nama Hon Ping Ji yang gemilang. Ihtian Heng berpaling menyapukan pandang ke arah Kim Lo Ji, serunya pelahan, benarkah aku gentar terhadap anak itu Kim Lo Ji buru hindarkan pandang matu dari sinar matu Ihtian Heng, sahutnya, benar atau tidak? Hanya engkau sendiri yang tahu, Cagu Jing dan Teng Bauli pun mencurah pandang kepada Ihtian Heng, tiba-tiba Ihtian Heng tertawa gelak, benar, memang aku agak gentar kepadanya, setelah berhenti tertawa, ia berkata pula dengan pelahan, oleh karena itu dengan bermacam siasat, aku hendak membasminya Kim Lo Ji tertawa dingin, mungkin, belum tentu, engkau dapat membunuhnya, Memang ada beberapa orang dalam pandanganku, kalau dia hidup tak membahayakan, kalau mati pun tak ada kepentingan bagiku Orang semacam itu aku tak peduli mati atau hidup, kemudian ia menatap Kim Lo Ji, itulah sebabnya mengapa sampai saat ini engkau masih bisa bernafas seketika wajah Kim Lo Ji pucat lesi, tak dapat bicara lagi Tetapi ada beberapa orang, walaupun hanya hidup sehari saja, tetap meresahkan hatiku dan harusku basmi Aku ingin hidup tenang maka harus lekas di aku lenyapkan, kata Ihtian Heng pula Kalau begitu, engkau tentu akan melenyapkan aku, seru Ting Ling, oleh karena aku ini juga termasuk duri dalam mata, benar, sahut Ihtian Heng Ting Ling tertawa ringan, aku sungguh berbahagia sekali tiba-tiba ia mengangkat tangan dan segulung asap segera meluncur, tanpa diketahui orang sama sekali Ihtian Heng tertawa gelak, hai, budak perempuan yang nganasya terus tamparkan lengan jubah sehingga bubuk racun itu berhamburan kemana-mana Melihat itu pucatlah Ting Ling Cepat ia berseru, lekas tutup pernafasan tetapi terlambat Kini Lo Ji pun sudah terjungkal rubuh di tanah Ihtian Heng menengadahkan kepala tertawa, bubuk biyuksun dari lembah Raja Setan memang hebat sekali Tetapi kalau gagal mencelakai orang, tentu akan mencelakai diri sendiri Pengalaman ini harap Nona Ting jangan lupa dan ingat baik Habis berkata ia terus melangkah ke tempat Ting Ling Wajah Ting Ling berubah tegang, toklocian pual, kera bulu emas, serentak terdengar suitan tajam Dan kera itu pun sudah melesat ke samping Ting Ling, terus menyerang Ihtian Heng Ihtian Heng menghindar ke samping Ting Ling pun cepat mengambil bubuk obat lagi daulilumurkan ke hidung Kim Lo Ji Terekamannya luput, kera bulu emas itu marah sekali Bulu sekujur tubuhnya tegak berjuntai, kedua tangannya yang bercakar runcing, tampak menelungkupi Ihtian Heng Tetapi Ihtian Heng hanya ganda tertawa, apakah hanya begitu saja kepandayan binatang ini ia tamparkan tangannya Kera itu menghindar ke samping tetapi telah disambut dengan tamparan tangan Ihtian Heng yang tepat mengenai dadanya Kera itu meraung keras lalu mencelak sampai setombak tingginya dan tubuh di sudut Ding Ling Orang tua alis panjang terkesiap Cha Chu Jing dan I Heng Ban Li menghela nafas Ting Ling tegang Kim Lo Ji menggigil lalu menggeliat berdiri, tegak terlongong-longong Ihtian Heng berkata tawar, kalau Nona Ting mempunyai siasat apa lagi, silahkan mengeluarkan semua agar aku dapat melihatnya Tiba-tiba Ting Ling berseru, Teng Ban Li apakah Heng kau lupa perjanjian kita? Lekas serang dia sampai 300 jurus Sebenarnya saat itu Teng Ban Li sudah lepaskan tangannya yang mengurut jenggot tadi dan tegak termangu Ihtian Heng tertawa dingin, hektometer saudara Teng sudah tua mengapa mau menjadi hamba yang diperintah Nona Ting Kalau hal itu tersiar di dunia persilatan, bukankah mereka akan tertawa geli wajah Teng Ban Li merah padam? Serunya ketus, saudara ih mengatakan begitu Apakah, tiba-tiba katanya terputuskan oleh teriakan N.I.O. Bun Giau Yang dari jauh makin lama makin dekat dan akhirnya sudah berada di luar ruang Tangan yang sudah diangkat dan hendak dipukulkan oleh Ihtian Heng terpaksa diturunkan lagi Ia berpaling memandang ke arah lubang dinding Serunya, apakah itu saudara N.I.O.? Lekas masuk kemari sesosok tubuh menyelingap masuk dan muncullah N.I.O. Bun Giau Tingling yang licin dan cerdik Pada saat orang ribut menunggu kedatangan N.I.O. Bun Giau cepat sudah menyambar Sebuah cawan perak terus ditimpukan ke arah lentera keca yang tergantung pada wuungan guha Piur, lentera pun pecah berhamburan jatuh ke tanah Karena lentera pecah maka mutiara yang terpasang di empat dinding ruangan Pun padam sinarnya Ruangan gelap Dan setelah menimpuk lentera kaca Tingling cepat menyambar tangan orang tua alis panjang Diajak bersembunyi pada sebuah gundukan batu Suasana kacau Ihtian Heng cepat lepaskan hantaman ke arah tempat yang diduduki Tingling tadi Perang, alat makan terbuat dari perak dan porselein yang terletak di atas meja, berhamburan jatuh ke seluruh tempat Meja pun terjungkir balik menghantam dinding dan seketika ruangan itu pun terasa berputar-putar Ting Ban Li meraung keras lalu menghantam dua buah cawan perak yang dipukul L.H.Tian Heng dan melayang ke arahnya Perang, cawan itu pun melayang kembali Ruangan itu hanya dua tombak luasnya Yang berada dalam ruangan itu tak kurang dari tujuh orang Sedang suasananya kacau balau Pada saat Ting Ban Li lepaskan pukulan Justru Cacu Jing loncat melintas di hadapannya Berbareng dengan terhantamnya cawan perak Bahu kanan Cacu Jing pun kena hantaman sehingga dia menyingkir mundur dua langkah ke samping Cacu Jing mendengus, berpaling dan lepaskan pukulan Pek Poh Sin Kun Tetapi saat itu Ting Ban Li pun sudah menyingkir ke samping dan kebetulan I.Tian Heng pun mundur Dialah yang termakan pukulan Pek Poh Sin Kun I.Tian Heng memang sakti dan memiliki reaksi yang tajam Begitu merasa serangkum angin pukulan yang luar biasa tajamnya Ia menyadari kalau tak sempat menangkis Maka ia meminjam angin pukulan itu untuk ayunkan tubuhnya loncat ke samping lagi Tetapi celaka Secercah sinar perak berkelebat menyongsong ke arahnya I.Tian Heng cepat empos semangatnya dan hentikan gerakan tubuhnya Menyalurkan tenaga dalam kepunggung untuk menahan pukulan Pek Poh Sin Kun Sambil kebutkan lengan baju untuk menghalau tusukan pedang Hektometer, saudara N.I.O. Rupanya N.I.O. Bun Gio tak tahu jelas siapa yang dalang itu Maka cepat ia menarik pedang dan berkata Harap saudara L.H. maafkan kehilafanku I.Tian Heng tertawa dingin Cacu Jin telah menghantam aku dengan Pek Poh Sin Kun Mendengar itu cepat Cacu Jin berseru Harap saudarai jangan salah faham Karena gelap aku tak sengaja Tiba-tiba ia berhenti berkata Berputar diri dan menghantam Hai, siapa itu? Mengapa berani menyerang secara gelap Kepadaku terdengar suara orang tertawa gelap Aku, si pengemis tua Dan serentak terdengar deru angin bergetar-getar Suatu pertanda bahwa kedua orang itu sudah bertempur Pengemis budak Engkau juga akan mengantar jiwa kemari Teriak Cacu Jin marah Lalu lepaskan hantaman Tiba-tiba terdengar suara sedingin es Hektometer Saudara Cah Kalau menyerang orang Apakah tak dapat melihat lagi Cacu Jin tertegun Diam-diam Ia heran mengapa dalam beberapa waktu saja Ruangan itu sudah penuh dengan pendatang baru Baru ia menimang-nimang Tiba-tiba serangkum angin pukulan melandanya Hingga ia terhuyung dua langkah ke belakang Buru ia empos semangat dan balas mendorongkan kedua tangannya ke muka Seraya berseru Hai, apakah yang datang ini bukan saudara Ting ya? Memang aku Tingko Sahuk pendatang itu Ihtian Heng tertawa gembira Bagus, saudara Tingko yang sudah berpuluh tahun tak keluar ke dunia persilatan Ternyata juga mempuyai selera datang ke makam ini Tingko tertawa dingin Ihtian Heng, tak perlu jual kebanggaan Aku hendak bertanya kepada sebuah hal Engkau harus menjawab dengan terus terang Aku orang si'ih tak percaya bahwa orang yang masuk ke dalam makam ini akan dapat keluar dengan selamat Karena semua bakal mati, maka tak perlu aku harus bicara dengan sembunyi Hektometer, apakah engkau hendak merencanakan untuk membasmi seluruh kaum persilatan? Ho, kemungkinan angan itu sukar terlaksana Dengus Tingko tiba-tiba serangkum angin berkesur lagi Jelas seorang pendatang baru muncul pula ke dalam ruangan situ Teng Banli tertawa, serunya, bagus, tak kira setelah kubuka dinding ruangan ini Akan mengundang sekian banyak jago persilatan Mendengar ayahnya pun datang, semangat Tingling pun bertambah besar Walaupun hubungan antara ayah dan putrinya itu dingin Tetapi demi menjaga kebesaran nama lembah Raja Setan Tentulah Tingko tak akan membiarkan pulennya menderita Maka Tingling pun membersih rambutnya lalu berbangku Serunya, yang mengundang datang orang itu yalah sinar lentera kaca Terowongan makam gelap gulita Karena melihat sepercik sinar Sudah tentu mereka terkejut dan buru menghampiri tempat ini Tiba-tiba orang tua alis panjang menutupkan sebuah benda mirip lilin ke tangan Tingling Katanya, sulutlah lilin ini Baik, kata Tingling, dengan menyalakan lilin tentu dapat diketahui calon mayak yang berada dalam ruangan ini Kres, ia nyalakan korek dan menyulut lilin itu Seketika ruangan pun terang Baru nona itu keliarkan pandang matu untuk meneliti orang yang berada dalam ruangan Tiba-tiba Tingling berteriak Hai, Lingji, engkau seorang diri masuk juga ke dalam makam ini Betapapun Tingling itu adalah ayah kandungnya Maka tergetarlah hati Tingling mendengar suara ayahnya Tetapi ia tahu akan watak seng ayah yang paling benci terhadap orang yang minta belas kasihan Maka dengan sikap garang, ia menjawab Yah, engkau juga di sini Sejenak berhenti Nona itu berkata pula Yah, memang aku seorang diri Tingling Tertawa aneh serunya Bagus, tak kecewa menjadi putri Tingkel Ah, yah, engkau terlalu memuji Aku hanya seorang budak perempuan yang membuat malu nama ayah saja Kata Tingling itu cepat dapat ditanggapi Ihtian Seng yang mempunyai perasaan tajam Segera ia membentak, hektometer, budak setan Lilin apakah yang engkau sulut itu Pertanyaan Ihtian Heng itu menimbulkan keheranan pada sekalian orang yang berada dalam ruangan itu Memang saat itu mereka pun mencium bau yang aneh Huh, rupanya bau ini tidak wajar, dengus cacu jing Sekalian memang curiga pada lilin di tangan Tingling Tetapi tiada seorang pun yang turun tangan merebut lilin itu Rupanya orang itu pun gentar juga terhadap Tingku Tingling sendiri juga merasakan bau yang tak wajar dan diam Ia berpikir, eh atah apa maksud orang tua alis panjang ini Apakah lilin ini bukan terbuat dari ramuan obat racun untuk merubuhkan orang di sini? Kalau benar begitu, alangkah baiknya, Tingling sudah tak menghiraukan lagi soal memati hidupnya Dia tak memperdulikan pandang matu dari sekalian orang Pelahan diletakannya lilin itu di alas sebuah meja Kemudian ia berseru, Ihtian Heng, walaupun engkau telah memasang bermacam alat pekakas rahasia Namun makam ini merupakan sebuah tempat maut Sekalipun engkau dapat melenyapkan tokoh persilatan yang berada dalam makam ini Tetapi pada akhirnya engkau sendiri tentu takkan terluput Dan kematian juga ucapan yang dilantangkan sepatah demi sepatah oleh Tingling itu Mau tak mau menggerakkan hati sekalian orang Tingling tertawa mengikik dan mendahului berkata lagi Yang dapat masuk ke dalam makam ini kalau bukan seorang gagah tentu seorang pendekar besar Mereka tentu mempunyai pengalaman dalam dunia persilatan Nah, silahkan kalian membuka mat celebar Adakah ruangan ini mirip dengan sebuah tempat kuno yang tak pernah dibersihkan Orang Ihtian Heng memandang ke sekeliling tempat Tiba-tiba ia berseru uyaring Saudara Chong, Saudara Chong, yang dipanggil itu yalah pengemis sakti Chong Tu Dengan cepat Matthew Ihtian Heng dapat mengetahui bahwa pengemis sakti itu sudah tak berada dalam ruangan situ Rupanya Ketua Lembah Raja Setan Tingko menyadari bahwa Lilin yang disulut puterinya itu mengeluarkan bau yang tak wajar Maka buru ia membentak Ling Ji, padamkanlah Lilin itu Tingling tak menjawab perintah ayahnya Sebaliknya berseru nyaring Adakah saudara sudah memilih lawan saudara masing? Nah, Lilin ini segera kupadamkan kecuali Ihtian Heng, Tingko dan Tingling bertiga Lain orang tak ada yang bicara Mereka tengah menutup pernapasannya Kiranya karena mencium bau yang aneh Mereka sama menutup pernapasan dan tak berani bicara Pelahan-lahan Tingling mengambil Lilin istimewa itu lalu berkata kepada Tingko Ayah, di antara orang yang berada dalam ruangan ini Hanya Ihtian Heng lah yang paling bernafsu hendak membunuh aku Dia rupanya masih sungkan tulun tangan terhadap seorang anak muda seperti diriku Tetapi begitu Lilin padam, kemungkinan sukarlah jiwaku terjamin keselamatannya Tak apa padamlah Lilin itu, kata Tingko Aku tak percaya kalau dia berani membunuh Heng kau di depan mataku Kalau ayah tak percaya omonganku, boleh dicoba saja, kata Tingling Lalu meniup padam Lilin itu Ruangan itu pun kembali gelap-gelita lagi Terdengar beberapa dengusan dan geram kemarahan lalu menyusul deru suara pukulan, tinju dan tamparan berhamburan kian kemari Rupanya sebelum Lilin itu padam, masing sudah mengincar musuh, letak beradanya musuh itu Maka begitu Lilin padam, mereka terus melancarkan serangannya Dalam pada itu Tingling pun sudah kerahkan tenaga dalam bersiap-siap Begitu angin serangan melanda kepadanya, cepat ia loncat ke samping Antara Tingling dengan ayahnya, memang dingin hubungannya Sejak besar, Tingling tak mendapat kasih sayang ayahnya Maka pada saat ia mendengar ayahnya menyatakan hendak melindungi jiwanya, tergeraklah hati no na itu Ia menurut perintah ayahnya dan memadamkan Lilin Ingin ia menguji sampai di mana seng ayah akan melaksanakan janjinya Ternyata walaupun di ruang itu telah pecah pertempuran seru tetapi Tingling aman Tiada terlanda angin pukulan tiba-tiba terdengar Tingko berseru nyaring Lingji, apakah heng kau tak kurang suatu apa Tingling gembira sekali Serunya, aku tak apa, ayah Ternyata dugaanmu memang tepat Begitu Lilin padam, ikhtian heng memang menyerang heng kau Tetapi dialalai bahwa kepandayan ayahmu ini, walaupun lebih jauh dari jarak tempat ini tepat dapat-dapat melindungimu Hektometer orang mengatakan kepandayan el hatian heng itu hebat sekali Tetapi dimara ayahmu, tidaklah berapa, tiba-tiba saja kata Tingko terhenti Rupanya ikhtian heng telah melancarkan serangan yang lebih seru kepadanya sehingga dia tak sempat bicara Tingling menghela nafas Ah, hari ini baru aku tahu bahwa aku ini memang anak kandung ayah Sekonyong-konyong terdengar jeritan ngeri Dan menyusul terdengar pula suara tubuh rubuh Tentulah ada seorang yang terluka Di antara suara hiruk pikuk itu tiba-tiba terdengar sebuah seruan melantang Saudara, apakah di dalam ruang ini terdapat ihtian heng Suara itu dari arah lubang dinding rupanya seorang pendatang yang belum masuk ke dalam ruangan situ Tetapi Tingling cepat mengenali siapa pendatang itu Entah bagaimana hatinya amat tegang dan berserulah ia kepadanya Jis yang kongkah itu orang itu tertawa nyaring Apakah nonating? Ya, memang aku honping Siapakah orang yang bertempur di situ banyak sekali Sahut Tingling, Ihtian Heng, Nye Obun Giau, Chacu Jing semua berada di sini Berhenti sejenak ia menyusuli kata pula Dan ayahku pun juga datang ke sini sejak kecil ia tak mendapat perhatian ayahnya Maka apa yang diucap kau seng ayah kepanya Benar menyentuh perasaan hatinya Ia merasa mesranya kecintaan seorang ayah Maka ia pun menaruh perhatian pada ayahnya itu Apakah tingko dari lembah raja setan itu seru honping? Ya, dia ayahku Mengapa engkau memanggil namanya begitu saja tegur tingling? Honping menyulut korek dan orang yang bertempur itu pun segera berhenti Ketika berpaling mereka melihat seorang pemuda yang tangan kirinya mencekal sebatang pedang berkilau-kilauan Dia berdiri di ambang lubang dinding dan memandang berkilat-kilat ke dalam ruangan Tiba-tiba ia kiblatkan pedang pandak yang berada di tangan kiri Dan orang yang berada agak dekat Terpaksa menyingkir ke samping Tingling menghela nafas dan diam dia memuji pemuda itu Ah, alangkah gagahnya dia Alangkah berwibawa sikapnya nyala korek api itu memancar ke mutiara yang menghiasi dinding ruangan Demikian pun pedang pusaka yang dibawanya itu Mutiara dan pedang pusaka Sama memancarkan sinar yang cukup menerangi keadaan ruangan itu Setelah mengetahui siapa pemuda itu Tingko agak terkesiap lalu mendengus dan memakinya Ho, dia sungguh panjang umurnya Namun Hon Ting tak mempedulikan semua orang kecuali Ihtian Heng Dengan metu berkilat ia memandang wajah musuhnya itu Dan pelahan-lahan maju menghampirinya Sekalian tokoh rupanya terpengaruh oleh sikap Hon Ping yang penuh wibawa itu Mereka diam-diam mengaguminya Ihtian Heiik sendiri pun agak gentar Cepat ilmu Hian Im Gikeng dari Lembah Raja Setan Merupakan aliran ilmu silat yang tersendiri Tadi telah kucoba ilmu Im Hang Chi dari Lingko Ternyata memang tak bernama kosong Im Hang Chi Artinya tutupkan jari yang memancarkan tenaga dalam Im Ah, jangan memuji begitu, seru Tingko Tetapi diam-diam dalam hatinya mengeluh Ah, malu aku ini Kiranya waktu adu pukulan dengan Ihtian Heng Tadi sampai sepuluhan jurus Tiba-tiba ia merasa ada seseorang yang diam-diam membantunya Sehingga ia dapat menghadapi pukulan Ihtian Heng Tetapi Ihtian Heng di hadapan sekian banyak orang Sengaja memuji Sudah tentu ia malu dalam hati Entah bagaimana begitu melihat Han Ting muncul Mau lak-mau tergetar juga hati Ihtian Heng Melihat pemuda itu menghampiri Ia pun kerutkan alis dan berkata pelahan kepada Tingko Saudara Ting, kenalkah Heng kau kepadanya Dia sudah terkena racun hebat Entah bagaimana sampai saat ini dia masih hidup Kata Tingko Ihtian Heng tertawa dia memang seperti mempunyai tiga lembar jiwa Aku seudim puu pernah menyaksikan dia terluka dan hampir mati Dalam pada itu Nye Obun Giau segera gunakan ilmu menyusup suara Kepada Ihtian Heng, saudara ih Tampaknya kepandayan anak itu sekarang lebih hebat lagi Dan lagi dia membawa pedang pusaka pemutus asmara Kalau dibiarkan hidup tentu merupakan bahaya Di kemudian hari Tadi waktu bertempur dengan dia Hampir saja aku terluka Maka lebih baik sekarang dia dilenyapkan saja Ihtian Heng alihkan pandang mati ke arah Cha Chu Jing lalu gunakan ilmu menyusup suara cinyahut Cha Chu Jing jelas telah mengingkari perjanjian Pada saat tadi aku adu pukulan dengan Tingko Beberapa kali dia telah menyerang aku sejenak berhenti Ia melanjutkan lagi Tetapi di tempat dan saat seperti Memang kurang layak kalau cari perkara dengan dia Baiklah engkau berunding dulu dengan dia Saat itu Hong Ping pun sudah tiba di dekat tokoh itu Demi menjaga gengsi, Teng Ban Li tak mau menyingkir ke samping Ihtian Heng pun maju selangkah menjajari Tingko Bisiknya, Saudara Ting Apakah anak itu hendak mencari engkau T kemungkinan memang begitu Sahut Tingko Kalau Saudara Ting turun tangan Aku sedia memberi bantuan Kata Ihtian Heng Tingko mendengus dingin Hektometer apakan aku takut kepadanya Ia berhenti lalu menyambung lagi Asal jangan di waktu aku sedang bertempur Lalu diam-diam Saudara Ih menyerang aku Tentu dalam seratus jurus aku dapat membuatnya rebah Dalam genangan darah Ihtian Heng tertawa Bukan aku memuji lawan dan meremahkan kekuatan kita Tetapi rasanya tokoh yang berada ruangan ini Kecuali aku tak mungkin dapat menandingi kesaktiannya Kalau Saudara Ting tak percaya Dikili oleh Ihtian Heng Seketika meluaplah kemarahan Tingko Ia tertawa dingin Aku memang tak percaya Ia terus mengangkat tangan kanan Dan menutup ke arah Honping Serangkum angin dingin Segera melancar keluar dari jarinya Ho, Ihtian Heng Mengapa engkau suruh orang lain Menjual jiwa untuk murian Ting gerakan pedang pusaka Menabas dari samping Serangkum angin pedang yang dingin Pun segera melancar Penaga dalam dari ahli pedang Teriak Tingko yang cepat menarik pulang tangannya Diam-diam Ihtian Heng menghela nafas Ah, kepandaian anak itu memang maju pesat sekali Namun walaupun hatinya berkata begitu Mulutnya tersenyum Apakah Hengka sungguh hendak mengajak aku bertempur Dari luar aku memburu masuk ke dalam makam ini Tak lem karena hendak mencarimu untuk bertempur Sahut Honping Ihtian Heng yang sombong Mau tak mau tampak meragu Pelawan lahannya memandang ke arah N.I.O. Bun Giau Serunya Cobalah pinjam pedang pusak kamu N.I.O. Bun Giau memberikan pedangnya Dan berkata Saudara ih Pedang pemutus asmara Dapat membelah besi Seperti mengiris tanah Lihat saja Sambil menyambuti pedang Ihtian Heng menjawab Ya, aku tahu Tiba-tiba dia berseru Meminta sekalian orang menyisi ke pinggir Walaupun pemuda ji itu muda usianya Tetapi dalam pandanganku Dia adalah musuhku yang nomor satu Ilmu kepandaian dan ilmu pedangnya Telah mencapai tataran yang sempurna Bukan aku hendak membanggakan diri Tetapi pertempuran ini benar merupakan Sebuah pertempuran yang jarang terdapat Dalam dunia persilatan Honping tengah dahkan muka tertawa panjang Begitu tinggi engkau memandang diriku Ah, benar aku menduga sama sekali Ihtian Heng hanya tersenyum Bisa memperoleh seorang lawan yang seimbang Seperti engkau Selama aku berdiri di dunia persilatan Baru saat ini aku benar tercapai keinginanku Dengan wajah mengerut serius Honping berkata Dalam pertempuran ini Aku atau engkau yang akan mati Maka sebelum dimulai Lebih dulu aku hendak bertanya sedikit kepadamu Ihtian Heng gelengkan kepala Tertawa, walaupun aku mengagumi kepandayanmu Tetapi aku tak bersedia menjawab pertanyaanmu Mengapa wajah Honping berubah Dalam hidupku Banyak sekali pekerjaan yang telah kulakukan Sehingga banyak bal yang aku lupa Dan aku tak Mau membohongimu dalam jawabanku itu Honping berseru dingin Kalau engkau tak dapat mengalahkan aku Engkau mau bilang atau tidak Ha, ha, sekarang ucapanmu agak tekebur Ihtian Heng tertawa mengejek Honping taburkan pedang pemutus asmara Menabas dari samping untuk menusuk dada orang Amu pedang yang bagus Ihtian Heng berseru memuji Seraya hamburkan pedangnya untuk melindungi dada Dua buah sinar pedang saling berbentur Dan keduanya sama mundur selangkah Ternyata pedang mereka tak sampai terbentur Hanya pancaran sinar pedangnya saja Tampak wajah Honping dan Ihtian Heng sama pucat lesi Jelas dalam jurus pertama itu saja Mereka telah menumpahkan seluruh semangat dan jiwanya Sehabis itu Mereka pun tegak berdiri mematung Hanya korek api yang dicekal tangan kiri Honping masih menyala Dengan metubor kilat-kilat Ihtian Heng memandang metu Honping Pedangnya pun pelahan-lahan bergerak lagi Dari kiri ke kanan Membentuk setengah lingkaran Setiap dim pedangnya bergerak Hawa pembunuhan dalam ruangan itu pun bertambah tinggi Sekalian orang menahan nafas Memperhatikan dengan seluruh semangat Karena mereka menyadari Bahwa nasib Duma Persilatan bakal tergantung Dari hasil pertempuran kedua orang itu Tiba-tiba Hai Tiong Heng memekai keras Pedangnya berhamburan bagai ribuan bintang yang menimpali dada Honping Honping gepun segera gerakan pedangnya Tering, tering, tering Terdengar beberapa kali dering senjata beradu Korek api di tangan Honping pun padam Cahaya dari mutiara di ruangan itu pun ikut padam Dan gelap lah ruang itu Melihat pertempuran gebrak pertama dari Honping Lawan Ihtian Heng yang mengejutkan itu Diam-diam Cha Chu Jing menimang dalam hati Walaupun Ihtian Heng itu bukan kawanku Tetapi pemuda Honping itu lebih membahayakan Tepat pada saat itu N.I.O. Bun Giao Membisiki kedekat telinganya Ji Honping itu Tiba-tiba Cha Chu Jing mengepal tangan N.I.O. Bun Giao Mereka saling bersentuhan lengan tangan Dengan demikian walaupun mulut tak menyatakan apa Tetapi dalam hati keduanya sudah saling mengerti Memang kedua tokoh itu memiliki kekecerdasan yang luar biasa Keduanya saling setuju untuk melenyapkan Honping Cha Chu Jing segera merogoh baju dan mempersiapkan jarum beracun Sedang N.I.O. Bun Giao pun sudah mengepal tangan Entah menggenggam senjata rahasia apa Tiba-tiba api menyala lagi Ternyata Ting Ling yang menyulut korek api Ternyata Honping dan L.H. Tian Heng sudah bertukar tempat Cha Chu Jing bertukar pandang dengan N.I.O. Bun Giao Lalu diam-diam keduanya mengisar kaki ke tempat Honping Karena api menyala maka dapatlah diketahui bahwa ruang itu penuh Dengan taburan sinar pedang, sinar biru dan sinar putih Setelah sinar pedang masing bergabung Maka Honping dan Ih Tian Heng pun menyusup masuk ke dalam lingkaran sinar pedang Begitu cepat dan ketat keduanya bergerak Sehingga orang tak dapat melihat jelas bagaimana gerakan mereka itu Tering, terdengar bunyi mendering pula Tetapi kali ini lebih tajam dari yang tadi Dan kedua pedang itu pun berpencar lagi Pedang Honping condong ke samping dan Ih Tian Heng menyelinap tiga langkah ke samping Pedangnya telah terpapas kutung oleh pedang Honping Tetapi durjana besar dari dunia persilatan itu Tetap tak berubah kerut wajahnya Walaupun sudah siap menaburkan jarumnya Tetapi ia tak berani sembarangan turun tangan Dia menyadari bahwa apabila taburannya itu gagal Bukan melainkan akan merosotkan namanya di dunia persilatan Pun tentu akan membangkitkan kemarahan Honping Dan dia tahu bahwa dia memang tak mampu menghadapi serangan pedang anak muda itu Berpaling ke belakang, dilihatnya Yang Yeo Ban Giao pun sedang memandang kepadanya Mereka bertukar isyarat metu, tiba-tiba Ting Ling mengoncangkan korek api dan berseru lantang Calo Ciam Pua, apabila jarum beracun dalam tanganmu itu engkau taburkan Yang akan menderita bukan melainkan Ji Hon Ting seorang saja Meluaplah amarah Cacu Jing Wajahnya merah padam Tetapi ia tak dapat melampiaskan kemarahannya Maka terpaksa ia hanya tertawa menyeringai lalu berseru Ha, ternyata Hian Titli juga mau berolok-olok dengan aku seorang tua ini Ting Ling hanya tertawa mengikik Serunya, En Yeo Lo Ciam Pua Setelah mendengar bagaimana Nona itu membuka rahasia Cacu Jing yang hendak siapkan serangan dengan jarum beracun En Yeo Bun Giao cepat dapat menerka apa yang akan diucapkan Nona itu kepada Tentu kata yang tak sedap didengar Maka buru ia mendahului menukas dengan tertawa Nanti sekeluarnya dari makam ini aku tentu menyediakan diri sebagai comblang untuk melaksanakan perjodohan Nona dengan putra saudara Cacu Dan saat itu aku tentu akan menagih arak kebahagiaan kepada saudara Ting Ting Ling terlawat dingin Apakah Lo Ciam Pua tak keberatan untuk memperlihatkan kepadaku senjata rahasia yang tergenggam di tanganmu itu Demikian percakapan dari kedua orang itu Yang satu ngalor yang satu ngidul tiba-tiba terdengar Rih Tian Heng menghela nafas Ah, benar seorang lawan kuat yang seumur hidup baru kejumpahi Ia terus membabatkan pedangnya yang kutung Tetapi kali ini gerakannya amat pelahan sekali, seolah-olah dia tumpahkan seluruh tenaganya Kepalanya hasah keringat, lengannya gemetar seperti rak kuat mengangkat pedangnya Wajah Honping pun berubah gelap Pelahan-lahannya mengangkat pedang pusaka pemutus asmara Gerakan kedua seteru itu luar biasa lambatnya Tetapi ketika kedua pedangnya hampir berbenturan Tiba-tiba gerakannya berubah cepat Pedang putung dari Ihtian Heng berhamburan Menebarkan sinar perak sehingga saat itu Honping Seperti terbungkus dalam gulungan sinar pedang Lawan sekonyong-konyong segulung sinar pelangi Memancar, menerobos keluar dari lingkupan sinar perak Sosok tubuh mereka pun tampak lagi Dan serentak mulut sama mendesuh dan mengerang Pada lain saat, kedua sinar pedang itu bergabung rapat Lalu tiba-tiba tercerai dea lenyap Ihtian Heng mundur liga langkah Pedang dijulaikan ke tanah untuk menyanggah tubuhnya Kaki Honping pun terhuyung Kedua bahunya berguncang-guncang seperti orang mabuk Setelah berputar-putar berapa kali Akhirnya ia dapat paksakan berdiri tegak Serempak kedua orang itu menghelana pasarat Keringat bercucuran turun ke tanah Dan sekalian tokoh silat yang berada dalam ruangan itu Sama berdiam diri menahan napas Tiba-tiba Cha Chu Jing berputar tubuh Melangkah dua tindak ke samping Ting Ling Ketua lembah Raja Setan Tingko membentak Aku masih hidup Cha Chu Jing tersenyum Harap saudara Ting jangan salah faham Sama sekali aku tak bermaksud hendak mencelakai Kekai Hian Titli Ting Ling itu bagus Sahut Tingko tiba-tiba Ting Ling meletakkan korek Lalu bergegas lari kepada ayahnya dan Ayah ia terus rebahkan kepalanya ke dada seng ayah Sejak kecil belum pernah ia mendapat perhatian yang sedemikian mesra seperti saat itu Maka meledaklah perasaan nona itu Sehingga ia lupa keadaan di tempat itu Sambil membelai-belai bahu putrinya Tingko berkata Belasan tahu aku sebagai ayah memang tak memperhatikan dirimu Sehingga kalian berdua telah banyak menderita Ketua lembah Raja Setan itu menghela napas Kemana kasih Hong? Kalau dia sampai binasa Sungguh merupakan suatu pukulan batin yang besar bagiku Karena pada saat ini aku sudah mencairkan hatiku yang dingin terhadap kalian Sambil mengusap air matanya yang membasai kedua pipi Ting Ling menerangkan bahwa adiknya Ting Hong Telah dipungut murid oleh Tian Hian Toti yang tingko deliki mata Wajahnya agak menampil rasa tak senang Serunya Oh, benarkah itu mana aku berani membohongi Ayah tiba-tiba terdengar angin pukulan menderu dan korek itu pun padam Entah siapa yang melakukan itu Dan selekas ruangan gelap maka berhamburan pula sinar pedang Dan serempak itu Han Ping pun menggembur marah lalu berhamburan melepaskan pukulan Ting Ling menghela napas pelahan Ah, Cha Choo Jing telah melepas senjata rahasia jarum Hang Wee Ok Chiam Kata Ting Ling terputus oleh dua buah erang tertahan Rupanya ada orang yang terkena taburan jarum beracun dari Cha Choo Jing Dalam kekacauan itu tiba-tiba ruangan mulai bergerak berputar-putar Kursi dan meja saling berbentur Orang pun hiruk pikuk tak keruan Ditambah pula dengan pekek auman yang aneh dari kerabulu emas Benar telah menjadikan suasana ruang itu seperti kiamat Boom, tiba-tiba pula terdengar bunyi mengemuruh dan goncangan keras dari gunung meletus Dan pada ujung ruang itu tiba-tiba terbuka sebuah lubang pintu yang bundar Lentera kaca karena diguncang oleh letusan dasyat Berayun-ayun keras, memancarkan sinar, menimpah mutiara Dan mutiara itu pun segera memantulkan cahaya yang menerangi ruangan Peristiwa aneh itu telah menyebabkan sekalian orang tertegun Ah, dalam makam tua ini seperti benar ada orangnya Ihtian Heng menghela nupas panjang Hektometer, apa engkau baru tahu sekarang seru tingling Ihtian Heng tak mau meladenisi nona Pelah-lahan ia memutar tubuh dan memandang Honping Anak muda, apakah engkau terluka? Kalau terluka lalu bagaimana balas Honping dengan nada dingin Ihtian Heng tertawa hambar Engkau adalah satu-satunya lawan yang dapat mengimbangi kepandaianku Aku pun ingin sekali dapat bertempur dengan engkau sampai selesai Agar dapat diketahui siapa yang lebih unggul, berhenti sejenak Ihtian Heng menyusuli Tetapi sayang, suasana tempat ini Tak peduli suasana bagaimana Kita harus mencari penyelesaian kalah menang tukas Honping Ihtian Heng kerutkan alis Umurmu masih amat muda dan aku sudah tua Apakah engkau takut kalau aku tiba-tiba akan mati? Dan setiap kali aku bertempur dengan engkau Selalu ku rasakan kepandainmu bertambah maju Makin pertempuran kita itu lebih lama dilaksanakannya Bukankah sangat menguntungkan engkau? Ihtian Heng menghela nafas Entah siapakah orang yang memiliki kecerdasan sedemikian luar biasa Untuk menciptakan bangunan makam ini Ai, sebuah tempat jebakan semacam ini telah dapat tersiar luas Sampai berpuluh-puluh tahun tanpa ada hak cipta rang yang dapat mengetahui Hebat, ya, hebat sekali orang itu Karena dia dapat mengelabui seluruh kaum persilatan di dunia Tingling berseru dingin Biarlah ku jelaskan untukmu Soal dapat mengelabui tokoh persilatan Soal kecil Tetapi seorang tokoh sehebat engkau pun dapat juga terkena tipu Bukankah engkau merasa penasaran sekali Ihtian Heng hanya terseuyum Sayang engkau hanya seorang anak perempuan Kalau bukan anak perempuan Lalu bagaimana tanya Tingling Kalau engkau bukan anak perempuan Engkau tentu akan kuambil sebagai murid Dan akan kuwariskan seluruh ilmu kepandaianku kepadamu Kalau begitu lebih baik aku tetap menjadi anak perempuan saja Sahut Tingling Mati Ihtian Heng mengeliar lalu tertawa Ah, sungguh seorang budak perempuan yang bermulut tajam Kalau tadi aku sama mati dengan Ji Hon Ping Mungkin kalian tentu akan berkurang harapan untuk hidup Ia pelahan-lahan kisarkan pandang mati menatap Tingling Serunya, apakah engkau masih mendendam atas hukuman yang ku berikan kepadamu Tadi Tingling tertawa hambar Apa perlunya aku harus mendendam? Bukankah aku tak dapat mengalahkan engkau Tiba-tiba Han Ping melangkah maju Serunya, Ihtian Heng Apakah engkau menghendaki aku berganti senjata Apakah engkau yakin tentu dapat mengalahkan Aku tanya Ihtian Heng Kita masing mempunyai setengah bagian harapan Kalau aku tak menggunakan pedang pusaka Kemungkinan aku bisa menang Memang berkurang, Ihtian Heng mengangguk Dalam hidupku, setiap langkah yang ku ambil Tentu ku putuskan dengan tegas Tetapi setiap kali berhadapan dengan engkau Aku selalu meragu Ah, apakah benar engkau dilahirkan untuk mengalahkan aku? Walaupun ilmu kepandai yang ku tak kalah dengan engkau Tetapi belum aku sudah kalah moral Itu karena engkau banyak melakukan kedosaan Sahut Han Ping tiba-tiba wajah Ihtian Heng berubah Serunya, dengan baik aku berunding bersama engkau Sekali bukan karena aku takut kepadamu Kalau engkau selalu mendesak aku saja Jangan engkau sesalkan Kalau aku terpaksa menindak engkau Hon Ping tertawa dingin Tindakan bagaimana saja Silahkan engkau mengeluarkan semua Kalau aku bersama Cha Chu Jing menyerangmu Engkau yakin dapat menghadapi Sampai berapa jurus seru Ihtian Heng Han Ping terkesiap Ini, apabila ditambah lagi dengan N.I.O. Bun Giau Dalam sepuluh jurus saja engkau tentu sudah tamat riwayatmu Satu kata Ihtian Heng pula Tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang tertawa gelak Ah, mungkin tidak semudah itu Tangan si pengemis tua ini masih belum jompo Ditambah dengan seorang siang kuan ke Jadilah kita tiga pasang lawan yang seimbang Sekalian orang cepat berpaling Ternyata pada lubang bobolan dinding Dua orang lelaki tegak berdiri dengan tenang Yang sebelah kiri, rambutnya terurai kusut Muka kotor dan punggungnya menyanggul sebuah buli arak warna merah Dialah pengemis sakti Chong Tu Sedang yang di sebelah kanan seorang lelaki tua baju biru berjenggot panjang Dan menyanggul sepasang pedang di punggung Aha, sungguh kebetulan sekali sudah racong datang Ihtian Heng menyambut dengan tertawa dingin Pengemis sakti Chong Tu berpaling kepada lelaki jenggot panjang Lalu mengambil buli araknya Meneguk dua kali lalu tertawa Begitu ramah sekali nada ucapanmu Tentulah Heng kau hendak minta tolong kepada pengemis tua ini Benar, sahut Ihtian Heng Memang aku hendak minta bantuan kepadamu tentang sedikit urusan Ai, sungguh sukar dicari kesempatan seperti saat ini Seru Chong Tu Lalu meneguk buli arak sampai dua kali Baru berkata pula Baik, pengemis tua bersedia mendengarkan Keadaan saat ini Penuh bahaya Ihtian Heng Mulai bicara Seluruh kaum persilatan telah dikelabuhi orang sampai berpuluh-puluh tahun Oleh karena itu Aku memutuskan untuk menyingkap tubi rahasia makam tua ini Kuharap saudara suka kerja sama dengan aku Bukankah engkau menghendaki supaya aku menganjurkan Hong Ping Membatalkan permusuhan Ah, tak perlu begitu Kata Ihtian Heng Cukup ku pinjam kewibawaan saudara Chong Agar mengatakan kepadanya Untuk menunda dendam permusuhannya kepadaku Sampai nanti rahasia makam ini sudah terbongkar Aku tentu akan menyelesaikan hal itu lagi Walaupun Chong Tu seorang yang terbuka tangan dan lapang dada Tetapi ia pun dapat menempatkan diri pada setiap keadaan Sejenak merenung Ia menjawab Walaupun pengemis tua ini tak setuju pada pribadimu Tetapi bicaramu tadi cukup beralasan Rupanya aku dapat memberi bantuan Tiba-tiba Ihtian Heng seperti mendapat semangat Ia menyapukan pandang matuk ke arah tokoh yang berada dalam ruang itu Serunya, dapat tidaknya rahasia makam mi kita bongkar Akan menyangkut kepentingan nasib dunia persilatan Aku bersedia menjadi pelopor Pengemis tua juga mempunyai sedikit soal yang hendak minta bantuanmu Tiba-tiba pengemis sakti Chong Tu menyelutuk Harap mengatakan, dalam ruang ini terdapat dua orang yang terkena senjata rahasia Kalau engkau benar bermaksud sungguh hendak membongkar rahasia makam ini Harap menolong kedua orang itu dulu Maitu Ihtian Huk berkisar memandang Cha Chu Jing Serunya, saudara Cha, apakah engkau membawa obatnya dalam keadaan yang terpojok itu Mau tak mau ia harus mempertimbangkan Kalau tak mau memberikan obat itu Tentu kemarahan orang akan tertumpah kepadanya Namun kalau memberi, obat itu hebat itu sekali khasiatnya Setelah minum, tak sampai sepenanak nasi lamanya Kedua korban itu temu sudah siuman Chong Tu pelahan-lahan menghampiri ke samping Hong Ping Ujarnya, engkau kecil, rupanya Hong Ping tahu apa yang akan dikatakan Chong Tu Pelahan-lahan ia menyimpan pedang pemutus asmara Serunya, Lo Chiampua adalah orang yang paling kuindahkan Kalau hendak memberi perintah, silahkan Chong Tu tertawa, membongkar rahasia makam tua ini Bukan melainkan hanya keinginan L.H.Tian Heng seorang Tetapi boleh dikata seluruh tokoh persilatan yang berada dalam ruang ini Lentu juga menginginkan Bahkan pengemis tua ini sendiri juga kepingin mengetahui Apakah rahasia yang sebenarnya dari makam tua ini Makam ini penuh dengan alat pekakas rahasia yang ketat dan maut Sekalipun jago silat yang memiliki ilmu ginkang tinggi Juga sukar untuk meloloskan diri dari sini Begitu rahasia makam ini sudah terbongkar Bolehlah engkau lanjutkan lagi perhitunganmu dengan Ihtian Heng Baiklah, Lo Chiampuac, kata Hong Ping Chong Tu tertawa, sayang di antara pemimpin dari Fihab It Kiong dan ketiga marga itu hanya empat orang yang datang Masih kurang Tian Hian To Tiang dan ketua lembah seribu racun Jika mereka pun datang, maka lengkaplah sudah rapat kematian dalam makam tua ini Ketua lembah seribu racun sudah bersama aku masuk kemari Tetapi entah dia berada di mana, Hong Ping menerangkan tiba-tiba kakek bertubuh kekar yang menyanggul sepasang pedang di punggungnya itu berseru Ji Hong Ping, apakah engkau masih kenal padaku siang kuan pohcu yang termasyur di dunia persilatan masakan wampu tak kenal seru Hong Ping Aku hendak tanya kepadamu tentang seseorang apakah bukan putri lo chiampu tukas Hong Ping Benar, di manakah anakku itu masih hidup atau sudah mati Hong Ping menerangkan bahwa siang kuan wanceng bersama dengan ketua lembah seribu racun Hektometer, bagaimana tua bangka beracun itu memperlakukan anakku sangat memperhatikan dan sayang seperti anaknya sendiri, kata Hong Ping Benarkah itu siang kuan ku agak heran, siapakah tokoh persilatan yang tak tahu akan keganasan tua bangka beracun itu Mengapa dia bersikap baik kepada putriku, aku sukar mempercayai hal itu Putri lo chiampu telah meluluskan untuk menjadi istri putra ketua lembah seribu racun Maka ketua lembah seribu racun memperlakukannya dengan baik sekali, kata Hong Ping Huh, siapakah putriku itu? Mana boleh dijodohkan dengan anak buruk dari tua bangka beracun itu? Kalau engkau bohong, hati-hatilah jiwamu seru siang kuan ku Teringat akan budi kebaikan siang kuan wanceng kepadanya, mau tak mau Hong Ping harus menghormat ayah gadis itu Ia tertawa hambar, putri lo chiampu bersama ketua lembah seribu racun, saat ini masih berada dalam makam ini Nanti tentu mudah berjumpa Kalau lo chiampu tak percaya keterangan wampua, silahkan bertanya kepada nona siang kuan sendiri Sepatah saja wampu bohong, lo chiampu boleh menghukum wampua Tiba-tiba kim lo chi yang sejak beberapa lama diam, menyelutuk Memang ketika putri lo chiampu meluluhkan perjodohan itu kepada ketua lembah seribu racun Aku sendiri hadir dan mendengarkan Tiba-tiba siang kuan ku teringat peristiwa putrinya telah makan racun dan menunggu kematian Mau tak mau ia menghela nafas, ujarnya, apapun kalian hendak mengatakan Aku tetap tak percaya Hong Ping tahu bahwa dalam hati orang tua itu sebenarnya tujuh bagian sudah percafa Tetapi hanya tak mau mengakui Maka Hong Ping berpaling kepada Chong Tu, lo chiampu dalam makam ini Kecuali banyak dipasang alat pekakas berbahaya, pun pada tiap pintu dijaga oleh makhluk beracun Pintu rahasia ruangan ini tiba-tiba telah terbuka dan lentera pun bersinar jelas pemilik makam ini memang hendak bertemu dengan kita Jika terlalu lama pintunya rahasia tertutup, kita tentu harus membuang waktu dan jerih payah untuk mencari dia benar Tiba-tiba Ihtian Heng menanggapi lalu mendahului ayunkan langkah Sekalian orang hendak mengikuti tetapi tiba-tiba Teng Ban Li berteriak nyaring Cacu Jing mengapa? Cacu Iing berpaling, jarum beracun mu lelah melukai diriku Apakah aku dibiarkan terluka begini saja seru jago tua itu? Sahut Cacu Jing, tadi waktu bertempur acak-acakan, hampir anakku pun terluka oleh saudara Teng Bukankah aku juga menerima saja hal itu Ihtian Heng menyela, dalam pertempuran kalang kabut tadi, siapapun yang terluka itu masih untung karena tak sampai binasa Saat ini kita ibarat berlayar dalam satu perahu Harus kerjasama bahu-membahu Segala dendam peribadi, supaya dihapus dulu agar kita dapat bersatu untuk membongkar rahasia penipuan besar-besaran Yang telah mencelakai dunia persilatan selama berpuluh-puluh tahun Cacu Jing tertawa gelap, bagus, ucapan saudara ih memang tepat Teng Ban Li berpaling ke arah orang tua alis panjang dan menggerutu Kalau begitu aku dan Lo Chiampu ini menjadi korban jarum beracun yang sia-sia engkau mau menyamai aku Hektometer, sekalipun beberapa batang jarum beracun lagi mengenaiku Aku masih tak apa, dengus orang tua alis panjang Cacu Jing tersenyum Karena sekalian tokoh menganggap penting urusannya Apabila ia berkeras hendak membalas Cacu Jing, tentu akan menimbulkan kemarahan orang Apalagi orang alis panjang itu pun mengetahkan tak apa Terpaksa ia diam dan terus menghampiri Ting Ling Berhenti bentak ketua lembah Raja Setan Seraya Deli Kimete Ah, tak apa, ayah, Ting Ling tertawa Dia hanya akan minta obat kepada ku, Ting Ling Mengambil sebutir pi lalu diberikan kepada Teng Ban Li yang terus menelannya Han Ping menghampiri ke tempat orang tua alis panjang Lo Chiampuang, apakah perlu kupapah orang tua alis panjang serentak berbangkit Tidak ia menepuk bahu kerabulu emas, menyuruhnya bangun Kerabulu emas yang tampak tidur pulas Begitu ditepuk orang tua alis panjang, serentak loncat bangun Dalam pada itu berkatalah Ihtian Heng kepada pengemis Sakti Chong Tu Saudara Chong, apabila kita berhasil keluar dari makam ini dengan selamat Kelak aku tentu akan menjadi sahabat saudara yang baik Pengemis Sakti Chong Tu tertawa Setiap orang yang hendak mati, bicaranya tentu baik Apakah Hengka sudah tahu kalau bakal tak dapat keluar dari makam ini Ihtian Heng tersenyum Menurut pandanganku, siapa yang masuk ke dalam makam ini Tentu sukar dapat keluar dengan masih selamat Habis berkata ia terus lanjutkan langkah Sekalian tokoh pun seberang mengikuti di belakangnya Setelah keluar dari pintu rahasia Mereka menyusur terowongan yaak diterangi lentrah dan sinar mutiara Pintu rahasia yang tiba-tiba terbuka tadi Seperti ada orang yang membuka Dan terfata begitu anggauta terakhir dari rombongan tokoh itu melangkah keluar Pintu rahasia itu pun tiba-tiba metutup lagi Ihtian Heng tertawa dingin Ujarnya, ah memang hebat sekali persiapannya Sebuah ciptaan yang luar biasa Habis berkata ia terus kencangkan langkah berlari ke muka Terowongan yang panjangnya 15-16 tombak itu dengan cepat telah dilintasi mereka Tiba di ujung terowongan, pecah menjadi dua, ke kanan dan ke kiri Tetapi dalamnya hanya setombak lebih Ujungnya terhadang dinding putih Terowongan yang menyimpang ke sebelah kiri, dindingnya tertulis, jalan ke kematian Sedang terowongan yang memecah ke kanan, dindingnya bertulis, jalan menuju hidup Hurufnya yang besar ditulis dengan tinta merah sehingga tampak jelas sekali Berkata pula Ihtian Heng kepada pengemis tua Saudara Chong, kita jalan ke jalan mati atau ke jalan hidup Pengemis sakti menjawab, menilik kita ini mengandung hati penasaran Lebih baik kita menuju ke jalan mati saja Aku pun berpendapat begitu juga, kata Ihtian Heng Kiranya pandangan seorang ksatria itu tentu sefaham Biar ku cobanya dulu sampai di mana kerasnya dinding itu seru Cacu Jing seraya lepskan pukulan pehpoh sin kun Wut, angin berhamburan keras sekali Teng Ban Lip pun segera mengeluarkan palu besinya dan berseru Aku pun hendak bantu membukanya ia terus maju menghampiri dinding Keadaan yang aneh dari makam itu menyebabkan sekalian orang gagah itu melepaskan perasaan dendam mereka Ihtian Heng menumpah pandang ke arah Hong Ping Pedang pemutus asmara milik saudara Ji Dapat membelah logam seperti memotong tanah liat Walaupun dinding itu keras bukan kepalang Tetapi tentu tetap terbelah dengan pedang pusaka saudara itu Hong Ping mendengus dingin dan melangkah maju ke muka Jangan, tiba-tiba Ting Ling berseru menengah Hong Ping tertegun dan hentikan langkah lalu berpaling Mengapa berikanlah pedang pusak kamu kepada Ihtian Heng Biar dia saja yang memapas dinding seru si nona Tiba-tiba Hong Ping teringat akan peristiwa Kim Lo Ji yang kehilangan sebelah lengannya Karena alat rahasia dalam makam itu Mau tak mau ia meragu juga Ihtian Heng tersenyum Saudara Ting, puterimu banyak curiga Lalu ia mengulurkan tangan Saudara Ji, apakah engkau mau meminjamkan pedangmu kepada kubung Terdengar letupan dasyat dan dinding pun berhamburan rontok Ternyata Teng Ban Li sudah mulai menghantam dengan palu besinya Mengapa tak boleh kata Hong Ping seraya menyerahkan pedang pemutus asmara Setelah menyambuti pedang berkatalah Ihtiang Heng, kalau aku tak mau mengembalikan pedang ini kepada mu Dalam pertempuran dengan aku, engkau tentu kehilangan sebagian kesempatan menang Kalau engkau benar mengandung pikiran seperti itu sekalian orang gagah dalam dunia persilitan tentu akan menghancurkan engkau Seru Ting Ling Budak setan, tak perlu engkau mengucap kata yang membuat panas hatiku Setelah rahasia makam ini terbongkar, biarlah engkau terbuka mati akan kesaktian Ihtian Heng Siapapun yang akan menantang, aku tetap akan melayani Ih terus maju menghampiri dinding Dalam pada itu Teng Ban Li tetap masih giat menghantamkan palu besinya Tulisan jalan mati, sudah separoh bagian yang wancur Harap saudara Teng berhenti, biar aku yang mencoba kekuatan dinding itu, kata Ihtian Heng Huh, dinding ini memang keras sekali Palu besiku tak mempan, gumam Teng Ban Li Ia pun mundur tiga langkah namun Ihtian Heng tetap minta dia mundur lebih jauh lagi Mengapa Teng Ban Li heran? Dia suruh engkau memberi jalan untuk meloloskan diri teriak Ting Ling Ihtian Heng tertawa hambar, hektometar sungguh seorang budak perempuan yang pandai Dapat menebak tepat lagi, Ting Ling tertawa dingin Hektometar betapa permainan yang hendak engkau unjukkan Tentu akan dapat ku ketahui Ihtian Heng tak mau melayani nona itu lagi Dan mulai mengangkat pedang pusaka, menusuk dinding Pedang pemutus asmara memang hebat sekali Dinding yang sekeras baja dapat ditusuk seperti menusuk kayu saja Harap saudara mundur tiba-tiba Ihtian Heng berseru Dan serempak ia sendiri pun sudah melesat mundur ke sudut Sekalian orang menunggu dengan menahan nafas Tetapi sampai beberapa lama belum juga terjadi suatu perubahan apa Dinding batu itu tetap tegak dengan kokohnya Bagaimana dengan tajamnya pedang pemutus asmara itu Cha Chu Jing berpaling ke arah Ihtian Heng Silahkan engkau lepaskan sebuah pukulan Pah Poh Sin Kun Cha Chu Jing melakukan permintaan itu Dan lepaskan sebuah pukulan bum Terdengar suara dasyat dan tembok pun berlubang Hampir satu meter luasnya Ternyata setelah menusukan pedang pemutus asmara Ihtian Heng lalu memutarnya Membuat sebuah lingkaran bundar Maka waktu Cha Chu Jing menghantam Terbukalah sebuah lubang melihat itu Mau tak mau Cha Chu Jing memuji tenaga Ihtian Huk yang hebat Hektometer Apakah tak sungkan mengobral segala pujian tingling Menyejutuk Merahlah muka Cha Chu Iing mendengar Dan peratan halus itu Serentak ia berpaling ke arah Tingko serunya Putri saudara Ting itu seharusnya diberi ajaran yang tepat Apakah suruh aku membunuhnya Tingko tertawa hambar Cha Chu Jing marah Serunya Kalau engkau tak mau memberi ajaran Aku pun dapat mewakili engkau mengajarnya Tiba-tiba pengemis sakti Chong Tu tertawa gelak He, barang siapa berani menganggu anak angkatku Tentu akan kupotong sepuluh jarinya Cha Chu Jing tahu kalau tak mampu menandingi Chong Tu dan Tingko berdua Terpaksa ia menahan kesabaran Serunya, tak perlu saudara Chong unjuk ke garangan Nanti setelah keluar dari makam ini Aku tentu akan minta pelajaran dari engkau Pengemis sakti Chong Tu tertawa lepas Tetapi menurut pandanganku Jangan harap kita dapat keluar dari makam ini dengan selamat Saudara Chong, kapankah anakku itu engkau pungut menjadi anak angkat Tiba-tiba Tingko berseru Chong Tu deliki mata Bagaimana? Apakah engkau tak senang? Jangan salah faham Cepat Tingko menukas Bahwa anakku telah mendapat rejeki sebesar itu Sudah tentu aku merasa gembira sekali Tingling pun tertawa Ayah angkatku itu memang suka bergurau Mengapa ayah masukkan dalam hati Kemudian Nona itu beralih pandang kepada Ihtian Heng Serunya, seharusnya engkau kembalikan pedang Pemutus aswiara itu kepada yang empunya Ihtian Heng mengangguk Tertawa, ya, benar Nona Ting Ia terus pelahan-lahan menyerahkan pedang Dan Hong Ping pun segera ulurkan tangan menyembuti Jangan bergerak Tiba-tiba Tingling berseru Hong Ping tertegun Dan saat itu Tingling pun sudah melangkah maju Menyembuti pedang Lalu diterimakan kepada Hong Ping Serunya, dia tak dapat menggunakan kesempatan mengembalikan pedang Untuk membunuh aku Ihtian Heng tengah dahkan kepala Tertawa Nona Ting Tahukah engkau Tempat ini sebenarnya makam milik siapa Tingling tertegun Lalu menyahut Kotok Lo Jin Walaupun ia cerdas Tetapi menerima pertanyaan Ihtian Heng yang begitu mendadak Mau tak mau ia terkesiap dan tak dapat menyingkap maksud orang yang sesungguhnya Tahukah engkau apa sebab orang tua itu mengasingkan diri di sini Tanya Ihtian Heng dengan tersenyum Dan belum si Nona menjawab Ia sudah melanjutkan lagi Karena dia memang seorang manusia yang lebih dan orang biasa Tak punya kawan dan tak punya lawan Coba Nona pikirkan Anda kata pada suatu hari dia mendapatkan lawan yang dianggap menyamai kecerdasannya Apakah dia akan membunuh lawan itu atau tidak Tingling kerutkan alis lalu menyahut dingin Walaupun Kotok Lo Jin tidak melakukan hal itu Tetapi engkau sendiri yang belum dapat dipastikan Ihtian Heng tertawa gelak Kalau aku ini manusia di belakang layar seperti yang engkau bayangkan itu Bukankah sangat berbahaya bagimu dikala menyambuti pedang tadi ah Anda keliwat memuji Terima kasih Kata Tingling Omongan kedua orang itu bernada sinis dan tajam Tokoh semacam Chacu Jing N.Y.O. Bun Giao dan lain yang tajam perasaannya Cepat dapat menarik kesimpulan bahwa Ihtian Heng telah menentukan dua orang sebagai musuhnya yang berat Dalam ilmu kesaktian Dia menganggap Han Ping sebagai satu-satunya lawan yang berat Dalam ilmu kecerdikan Tinglinglah satu-satunya yang dapat menandinginya Dalam pada itu Han Ping pun segera hendak menerobos masuk melalui lubang dinding Tetapi Chong Tu dan Kilo Ji cepat mencegahnya Tunggu dulu kedua orang itu pun serempak loncat ke muka Han Ping Ihtian Heng tertawa Karena yang membuat lubang dinding itu aku Maka akulah yang akan masuk lebih dulu Ia terus melangkah ke lubang itu Walaupun licik dan ganas tetapi tak kecewalah Ihtian Heng itu sebagai seorang lelaki ksatria seru Chong Tu Tiba-tiba Ihtian Heng muncul di lubang dinding itu lagi dan berkata kepada Han Ping Apakah saudara Ji dapat meminjamkan pedang pusaka itu kepadaku lagi Tanpa banyak bicara Han Ping terus mengangsurkan pedang Ih, apakah di dalam masih terdapat dinding batu seru Tingling? Ya sahut Ihtian Heng terus menyusul masuk Chong Tu dan Han Ping pun cepat menyusul Ternyata di belakang lubang dinding itu hanya terdapat tanah lapang 1 meter Lalu teraling lagi oleh sebuah dinding batu Ihtian Heng gunakan pedang pusaka untuk membobol sebuah lubang lagi Tetapi ternyata di dalamnya masih terdapat selapis dinding batu Sama sekali Ihtian Heng harus menghadapi 5 lapis dinding tembok batu Berkat pedang pusaka pemutus asmara yang tajam Dapatlah ia membobol kelima lapis dinding tembok itu Pada dinding tembok lapis ke-6 Terdapat tulisan yang berbunyi Karena sok pintar Harus membuang banyak tenaga Kalau kalian mengambil jalan hidap Tentu tak usah harus bersusah payah membobol dinding Memandang tulisan yang indah perkasa itu Hati L.H. Tian Heng agak menyesal Hai, nyata dalam makam ini memang terdapat orangnya Seru Chong Tu Ihtian Heng menghela nafas Bukan manusia biasa tetapi manusia luar biasa Tetapi betapapun aku memeras otak Tetap tak dapat mengetahui siapa orang itu Habis berkata Ihtian Heng terus menyusup masuk diikuti oleh sekalian orang Ternyata dinding ke-6 itu merupakan Tempat itu merupakan sebuah ruang besar Diterangi oleh selusin lentera kaca yang menyala terang-benerang Tetapi karena empat dindingnya dicat warna hitam Sinar lentera itu pun tak dapat memantul gemilang dan hanya menimbulkan suatu suasana yang agak menyeramkan Dan yang lebih menyeramkan ialah terdapatnya dua beias peti mati warna hitam yang diletakkan berjajar-jajar rapi di belakang ke-12 lampu tersebut Peti ditutup rapat, seolah-olah memberi kesan bahwa peti mati itu sudah terisi mayat dan ditutup sejak lama Setelah mengamati keadaan sekeliling kamar, Ihtian Heng berseru memuji Suasana ini benar dapat menimbulkan rasa ngeri sehingga orang merasa seperti mati, seram dan ketakutan Sungguh hebat dia dapat mengatur begitu Kemudian ia berputar tubuh menyerahkan pedang pusaka pemutus asmara kepada Hong Ping Menilik keadaan tempat ini kita seperti memasuki sebuah tempat yang berbahaya Setiap saat tentu akan terjadi perubahan Pedang ini luar biasa tajamnya, dapat menjadi alat untuk menjaga diri yang hebat Sambil menyambali pedang Hong Ping menyahut, mudah-mudahan apa yang engkau kehendaki itu dapat terlaksana Dapat berjumpa dengan pemilik makam dan membongkar rahasianya Dan yang penting engkau harus dapat menyelamatkan jiwamu Agar kita nanti dapat melaksanakan pertempuran kita yang terakhir itu Ihtian Heng tertawa, ku kira aku tentu takkan mengecewakan harapanmu Tiba-tiba ia maju dua langkah menghampiri ke muka sebuah peti mati Lalu ulurkan tangan hendak membuka penutup peti Hong Ping melirik ke arah ini Yeo Bun Giao Tampak kedua mati orang itu berkilat-kilat menumpah ke arah Ihtian Heng Melihat itu Hong Ping tak sabar lalu, berteriaknya, berhenti Ihtian Heng berpaling tertawa Mengapa aku hendak melakukan pembalasan dengan tanganku sendiri dan tak menghendaki engkau mati di tangan orang lain? Seru Hong Ping Kepandaian dan kecerdasanmu dapat meningkat cepat dengan serempak Demi kepentinganku, seharusnya ku selesaikan pertempuran dengan engkau ini sekarang juga Kata Ihtian Heng, plak, tiba-tiba ia menampar peti mati Habis menampar ia terus loncat ke belakang beberapa langkah Sekalian orang pun cepat bersiap-siap Peti mati yang kokoh itu, begitu ditampar Ihtian Heng, sege ia pecah menjadi dua Terdengar peti berderak-derak dan dari dalam peti itu menjulur sebuah tangan manusia Jarinya begitu kurus dan pucat seperti salju Jelas merupakan jari dari seorang wanita Ihtian Heng tertawa dingin, asal dapat berjumpa dengan manusia hidup Tentu tak sukar untuk mencari keterangan Tampak lengan yang putih itu bergerak-gerak seperti orang yang tengah bangun tidur Setelah ditekuk ke bawah seperti orang yang bercekak pinggang Lalu pelahan-lahan rebah ke dalam peti lagi Metus sekalian orang mencurah ke arah lengan dalam peti mati itu Mereka bersiap-siap menghadapi setiap kemungkinan tetapi sampai beberapa lama Belum juga lengan itu menjulur keluar lagi Seolah-olah orangnya tidur lagi Ihtian Heng tak sabar lagi Ia berseru dingin, kalau tetap bertingkah aneh Jangan sesalkan aku Ihtian Heng akan bertindak ganas Sekalipun engkau memiliki ilmu silat yang sakti Pun tetap sukar menerima seranganku secara tiba-tiba Rupanya orang di dalam peti itu tetap tidur pulas dan tak menyaut Rupanya N.I.O. Bun Giao khawatir kalau Ihtian Heng akan mencurigai kawan sendiri Maka buru ia tampil Saudara ih, biarlah aku yang maju Habis berkata ia terus menghampiri peti mati sambil kerahkan tenaga dalam Ihtian Heng berpaling memandang Cha Choo Jing Serunya, harap saudara Cha siapakan pukulan Pah Poh Syukun untuk membantu saudara N.I.O. Sambil berkata Ihtian Heng pun melangkah ke muka Setelah tiba di muka peti mati N.I.O. Bun Giao batuk sejenak lalu mendorong tutup peti Karena tutup peti itu sudah dihancurkan Ihtian Heng maka sekali dorong saja, tutup itu pun jatuh ke lantai Seketika terdengarlah jerit mendengking dan menyusul sesosok tubuh wanita yang rambutnya terurai menutup bahu, duduk di dalam peti Wajahnya cantik, sepasang matanya bundar bagai bintang kejora, bibirnya semerah delima Pelahan-lahannya berdiri N.I.O. Bun Giao mundur dua langkah, serunya bengis, angkat kedua tanganmu sambil mengeliarkan sepasang matanya kepada rombongan orang itu Si wanita cantik pelahan-lahan mengangkat kedua tangannya Ternyata lengannya telanjang Hai, apakah hengkau tak berpakaian seru N.I.O. Bun Giao pula? Gadis itu kedip-kedipkan sepasang matanya yang iidah lalu menatap N.I.O. Bu Giao Sesaat kemudian ia mengangkat kakinya keluar peti Hai, mengapa telanjang bulat teriak siang kuanku? Ternyata setelah keluar dari peti mati, gadis itu hampir tak mengenakan pakaian Hanya bagian dada dan bawan perut yang dibalut dengan sehelai kain cawat Dengan tenang ia melangkah keluar dan seolah-olah tak menghiraukan suara N.I.O. Bun Giao Saat itu Ihtian Heng pun sudah berada di belakang N.I.O. Bun Giao Bisiknya, si udara N.I.O. siapkan lima bagian tenaga dan cobalah gadis itu dengan sebuah pukulan N.I.O. Bun Giao menurut apa yang diperintah Ihtian Heng Ia mengangkat tangan kanan lalu diayunkan ke arah gadis itu Aduh, terdengar mulut si jelita melengking lalu rubuh ke belakang Melihat itu N.I.O. Bun Giao tertegun kaget tiba-tiba ia mendengar suara alunan musik Bermula hanya dari suara harpa tetapi lama-kelamaan diserempaki pula dengan beberapa macam bunyi-bunyian Belum dia sempat meneliti, tiba-tiba irama musik itu berganti dengan irama yang sedih merawankan Dari manakah suara musik itu seru N.I.O. Bun Giao seraya memandang ke sekeliling Dari makam ini kena Ihtian Heng Pengemis sakti Chongcu mengambil buli arak meneguknya Seraya berkata melihat keandahan jangan merasa aneh Keandahan itu tentu akan tak aneh Tak perlu kita hiraukan dia mari kita lanjutkan berjalan lagi Ia terus mendahului ayunkan latkah menuju ke belakang dinding Saudara N.I.O., coba engkau dekati dan periksa keadaan gadis itu Aku tak percaya kalau dia mati N.I.O. Bun Giao maju menghampiri Pada saat hampir tiba di sisi si gadis, tiba-tiba dia menendang rusuk kanan gadis itu Tendangan N.I.O. Bun Giao itu hebat sekali Jangan kata hanya tubuh manusia, sedang batu karang yang keras pun tentu wancur Melihat itu Hon Ping tak sampai hati Cepat ia berseru, N.I.O. Bun Giao Jangan menendangnya, ia terus hendak menyergap N.I.O. Bun Gian Tetapi Ihtian Heng membentak seraya lintangkan tangannya menghandang Hai, engkau mau apa? Hon Ping empos semangat untuk menghentikan gerakan maju dari tubuhnya Begitu tegak di tanah, ia berkata, care yang dilakukannya terhadap seorang wanita Sungguh keterlaluan, Ihtian Heng tertawa Tadi aku masih memuji engkau seorang pemuda yang cerdas Tetapi mengapa dalam waktu beberapa kejap saja, engkau sudah terpikat kebaikan terhadap seorang wanita? Ketahuilah, saat ini kita sedang terkurung dalam sebuah tempat yang berbahaya Setiap saat, kita dapat terancam maut Setitik budi kebaikan, mungkin akan menimbulkan bahaya maut pada diri kita sendiri Gadis itu sudah rubuh terpukul N.I.O. Bun Giao Apakah masih harus diremukan lagi apabila dugaanku tak salah? Kata Ihtian Heng, dia tentu tak mati Cobalah engkau lihat kemari Setelah bertempur sekali dengan Hon Ping Memang N.I.O. Bun Giao merasa agak gentar kepada kesaktian pemuda itu Waktu mendengar Hon Ping bertrak mencegahnya jangan menendang Ia pun hentikan kakinya Hon Ping berpaling dan menyahut kata Ihtian Heng Kemanakah gerangan perginya ke ke-6 bocah pengawalmu dan ke-36 pengawal barisan Tan Kong Siwi itu dalam waktu dan tempat seperti ini Mengapa engkau ingat akan hal itu sahut Ihtian Heng dengan tertawa hambar Kalau engkau tak membawa mereka bersamamu Sebelumnya tentulah Hengka sudah mempunyai persiapan Tanya Hon Ping pula Ihtian Heng tertawa Selamanya aku tak mau mengambil resiko begitu Sejenak kemudian ia berkata pula Dalam hidupku hanya ada dua buah persiapan yang kurencanakan Pertama ialah masuk ke dalam makam tua ini Tiba-tiba ia berhenti berkata Lalu yang kedua tanya Hon Ping Yang kedua ialah Dua kali telah melepaskan kesempatan untuk membunuhmu Tetapi sekarang toh belum terlambat Seru Hon Ping dengan garang Keadaan saat ini telah memaksa kita membagi rata kesempatan kalah menangnya Aku menang pengalaman Engkau menang tenaga Dan pula engkau masih mempunyai sebatang pedang pusaka yang hebat Dengan pedang itu engkau dapat menghadapi beberapa jurus seranganku yang istimewa Maka dengan begitu ku katakan Kita sama seri ye Sama mempunyai kesempatan kalah atau menang Kalau aku tak menggunakan pedang itu Entah apakah aku mampu mengalahkan engkau atau tidak Kata Hon Ping seraya maju Dua langkah kehadapan gadis telanjang itu Lalu lurkan tangan untuk memeriksa pernapasannya Ternyata gadis itu memang masih bernapas Sudah mati atau masih hidup seru Nyeo Bun Giao Masih bernapas Tetapi lemah sekali Entah dapat hidup atau tidak Sahut Hon Ping Mengikuti gerak gerik Hon Ping Seketika Ting Ling makin yakin bahwa pemuda itu memang telah dianggap sebagai duri dalam metu Ihtian Heng Hon Ping benar dianggap sebagai musuh yang paling berat oleh Ihtian Heng Dan ketika Nona itu mengawasi perubahan air muka Nyeo Bun Giao Cepat ia berseru kepada Hon Ping, Ji Siao Kong Hati dengan orang yang hidup memang Nyeo Bun Giao mengandung rencana untuk menyerang Hon Ping secara mendadak Bahwa saat itu dia sudah kerahkan seluruh tenaga dalam ketangan kanan Ia menunggu pada saat Hon Ping mengangkat tubuh Terus segera akan turun tangan Seruan Ting Ling itu benar mengejutkan Nyeo Bun Giao yang lalu buru mundur dua langkah Hon Ping pun pelahan-lahan bangkit Memandang tajam kepada Nyeo Bun Giao Serunya, kalau bukan Nona Ting yang membuat engkau kaget Engkau tentu akan merasakan kelihayan dan ilmu pedang Tatmo Sam Kiam Tatmo Sam Kiam atau tiga jurus ilmu pedang ajaran Tatmo Chow Su Atau cikal bakal pendiri gereja Siao Lim Si Tatmo Sam Kiam Ihtian Heng berseru kaget Rupanya Hon Ping menyadari kalau kelepasan bicara Maka ia pun cepat menyahut Bagaimana Ihtian Heng tertawa Tatmo Sam Kiam merupakan ilmu pedang yang sudah lama lenyap dan dunia persilatan Bagaimana Saudara Ji dapat mempelai ari ilmu itu sekalipun aku dapat mempelajarinya dengan sempurna Tak nanti ku beritahu kepadamu Sahut Hon Ping tiba-tiba terdengar suara pengemis Sakti Chong Tsu berseru Saudara, pinjamkan pedang pusak kamu kepada pengemis tua Saat itu suara musik pun makin terdengar nyaring dan makin rawan menyayat hati Tetapi rombongan yang masuk ke dalam makam itu terdiri dari tokoh yang hebat kepandainya Mereka tetap dapat bertahan dan tak menderita suatu apa karena hamburan suara musik yang mengandung tenaga dalam aneh itu Hang Ping mengiakan Setelah menampar jalan darah di punggung gadis yang menggeletak di tanah itu Ia terus melangkah ke tempat pengemis tua Berseru Ihtian Heng, selagi mereka belum memperhebat serangannya Kalau Saudara suka mendengar kata aku syorang si ih Lebih baik kita mendahului menghancurkan peti mati itu Habis berkata Ihtian Heng terus loncat ke tempat si gadis dan menginjak dadanya Gadis itu membuka kedua mata Tiba-tiba ia deliki mat celulu secepat kilat berguling-guling sampai beberapa langkah jauhnya Loncat bangun dan mengeluarkan sebuah suitan perak lalu ditiupnya keras Terdengar suara lengking yang dasyat dan tiba-tiba kesebelas peti mati itu pun terbuka tutupnya Setiap peti mati diisi dengan gadis cantik yang tak berferpakaian dan mengurai rambut Dan ketika tangan mereka menjulur, ternyata mereka membawa bermacam alat musik Antara lain seruling, hapa, tambur dan lain Serentak terdengarlah mereka memetik Dan musik pun makin memekakan telinga sehingga perasaan para rombongan orang gagah itu mulai terpengaruh Jantungnya berdebar-debar Ihtian Heng empos semangat lalu lepaskan sebuah hantaman yang dasyat Kawanan gadis telanjang dengan rambut terurai itu segera menyisi ke samping Tetapi alat tetabuhan di tangan mereka tetap bergetar-getar memancarkan nada suara yang menggetarkan urat jantung Pukulan yang dilancaikan Ihtian Heng itu paling sedikit tentu menggunakan tujuh bagian tenaganya Angin menderu-deru hebat, menyebab kain cawat melada para gadis itu dan menyiakan rambut mereka Saat itu haunting sudah berjalan setombak jauhnya Melihat perubahan suasana dalam ruang itu, ia pun hentikan langkah Dan cepat pada saat itu angin pukulan Ihtian Heng Iluk pun melanda datang Untuk memberi jalan kepada angin pukulan itu terpaksa haunting loncat ke samping Tetapi justru arahnya bersamaan dengan para gadis yang juga menyingkir ke samping Seketika itu telinga haunting tergiang lengking petikan senar harpa sehingga ia pejamkan matel lalu palingkan muka Tepat pada saat ia berbuat begitu, tiba ia rasakan pantatnya yang kiri agak sakit seperti tertusuk jarum Jelas orang telah menyerangnya secara gelap Haunting marah Dengan mendengus dingin ia balikan tangan menghwantam Prang, tiba-tiba seorang gadis yang memegang tambur kulit cepat menyodorkan tamburnya untuk menyongsong pukulan Haunting Hati, alat tetabuhan mereka itu mengandung senjata rahasia tiba-tiba tingling berseru Berseru Ihtian Heng pula, dalam saat dan tempat seperti ini, kita sudah berada dalam perangkap maut Setitik rasa hati kasihan akan menimbulkan setitik ancaman maut Tiba-tiba dari dalam 12 peti mati itu lompat keluar 12 gadis cantik lalu menari-nari menurutkan irama musik Ihtian Heng sudah menyala-nyala nafsu membunuhnya Cepat ia menghantam salah seorang gadis itu Angin pukulan melanda dan terdengarlah lengking jeritan tajam Sesosok tubuh dan seorang darah cepat loncat menyambut jeritan itu N. Yeo Bun Giao pun segera menyambar lengan kanan seorang gadis lalu ditekannya Gadis itu menjerit lalu terkapar rubuh Rupanya tulang lengannya patah hingga ia pingsan Dalam saat itu, punca cujing juga lepaskan sebuah pukulan peh poh sin kun Merubuhkan seorang gadis M. Yeo Bun Giao heran dan berseru Saudara ih, gadis itu tak mengerti ilmu silat Sahuti Tlan Heng, ya, aku pun merasa begitu juga Tiba-tiba dari dinding batu sebelah muka terdengar suara berderak-derak Dinding merekah, menyiap ke samping Sebuah gelombang sinar yang keras segera memancar sehingga kedua belas lentera kaca itu pudar cahayanya Ketika sekalian orang memandang ke muka ternyata di balik lubang dinding yang merekah itu terdapat 20 tempat batang obor yang menyala terang-derang Ih Tian Heng memandang sejenak ke arah ruang besar itu tiba-tiba ia melangkah maju Dalam pada itu Ting Ling pun mengamati keadaan di sekelilingnya Tampak dalam ruangan itu terkapar tubuh dari kedua belas gadis dengan alat tetabuhannya Mereka mengerang dan merintih Jelas kalau mereka itu hanya gadis biasa, tak mengerti ilmu silat keadaan mereka sungguh menyedihkan Ada yang sudah mati ada pula yang terluka berat dan merintih-rintih memilukan hati Sekalian orang segera mengikuti jejak Ih Tian Heng yang melangkah masuk ke dalam ruangan besar Pada saat dinding merekah tadi, suara musik pun serentak berhenti Ternyata ruangan itu amat bersih dan putih, dihias dengan bunga kertas dan lilin Papan yang tergantung di atas ruang itu tertulis empat huruf yang berbunyi Hati temaha mengundang bahaya Hektometer, kata yang sombong Kata Ih Tian Heng seraya mencabut kertas tulisan itu Di belakang papan itu masih terdapat sebuah kain putih yang bertuliskan Hidup tak lebih baik dari mati Hektometer, hendak kuliat Berapa banyak kain bertulisan yang engkau sediakan di sini Ih Tian Heng tertawa lalu hendak merobek Sekonyong-konyong terdengar suara berderak-derak Pengemis sakti Chong Tu tertawa gelap Ho, muncul sebuah permainan baru lagi Di sini terdengar suara orang tua yang parau Dari ujung sudut ruang Tampilah seorang nenek berambut putih Yang berjalan pelahan dengan sebatang tongkat bambu Ah, nenek itu bukan lain Yalah nenek BWE atau BWN Yo Inang Pengasuh dari darah baju ungu putri ketua perguruan Lem Hei Bun Apakah saudari baru datang Tegur Ih Tian Heng tertawa Sambil gentakan tongkat bambunya BWN Imar menyahut Selama engkau belum mati Mana aku bisa datang terlambat Dari balik jajaran kain bertulisan tadi Muncul pula seorang darah baju ungu yang mukanya ditutup dengan kain kerudung sutra hitam Di belakangnya diiringong kuantiong suheng dari darah itu serta seorang lelaki kaki buntung yang mengenakan baju merah Sejenak memandang ke arah darah baju ungu Ih Tian Heng memberi salam Nona terlambat selangkah Dengan suaranya yang merdu Darah baju ungu itu berkata Dari kedua lembah dan ketiga marga Entah sudah berapa orang yang datang Jawab N. Yo Bun Giao Nona tak perlu memikirkan hal itu Darah baju ungu tertawa dingin Jangan bicara yang tak berguna Akanku beri kalian seorang pembantu Ia segera bertepuk tangan pelahan Kain terangkat dan muncullah si bungkuk dan si pendek Keduanya menggandeng seorang lelaki bertubuh pendek dan seorang gadis baju biru Melihat kedua orang itu Pengemis sakti cong tu serintak berseru Leng Loto A. Cheng Ji teriak siang kuanko pula seraya loncat ke tempat gadis itu Tetapi B.W. N.I. mau cepat lintangkan tongkatnya dan membentak Berhenti siang kuanko rasakan gerakan tongkat nenek berambut putih itu Selain dasyat pun juga aneh Terpaksa ia mundur dua langkah tiba-tiba darah baju ungu berseru Lepaskan Biar ayah dan puterinya itu menuturkan pengalamannya masing Si bungkuk mengiakan Ia segera menepuk bahu si nona atau siang kuanko Nona itu deliki matuk kepada si bungkuk Sesaat kemudian ia melengking memanggil ayahnya seraya lari menghampiri Siang kuanko menyambut puterinya dengan dekapan yang amat mesra Air matanya berderai-derai membasai pipi yang kempot Ah, nak, engkau tentu menderita, katanya Aku sungguh tak mengira kalau masih dapat bertemu dengan ayah Tiba-tiba Ihtian Heng menghampiri dan berkata dengan bisik Saudara siang kuanko yang masih belum hilang keharuannya itu cepat berpaling Sahutnya, bagaimana, apakah saudara ih menganggap aku? Terima kasih telah menonton!